hai 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 assalamualaikum berjumpa lagi di evi lutfi untuk kali ini saya mau masak empal gentong menu spesial dari kota Cirebon ya masakan spesial ini bisa kita masak buat hari-hari spesial atau momon-momon tertentu ya bisa disandingkan dengan nasi ketupat atau lontong ya kita ikutin dari awal sampai akhir ya Oke untuk bahan-bahannya kita spil aja ya ada daging sapi santan kental kelapa ya atau bisa juga untuk pakai santan kemasan ada garam kaldu sapi merica bubuk lalu saya pakai gula merah untuk bumbu rempahnya ada asam jawa ada bawang merah bawang putih kemiri ketumbar jinten terus ada lengkuas kunyit jahe daun salam serai kayu manis daun jeruk untuk sayuran pelengkap atau taburan di atas daging saya memakai tomat sama daun kucah ya terus tidak lupa minyak sama air ya pertama-tama saya rebus dulu dagingnya untuk rebusan yang pertama air rebusannya saya buang ya biar bersih dari kotoran dan tidak butek sambil nunggu airnya mendidih saya geprek serai ya buat dimasukin ke rebusan dagingnya tadi rebusan daging yang pertama sudah saya buang ya saya ganti airnya ya lalu masukkan serai daun salam daun jeruk terus ada asam jawa dan kayu manis lalu rebus daging ini sampai benar-benar empuk ya kalau pakai presto itu lebih bagus sambil nunggu dagingnya empuk saya siapkan bumbu rempahnya ya jahe lengkuas sama kunyit saya iris dulu ya sebelum digiling masukkan rempah-rempah yang tadi diiris ke blender masukkan ke miri bawang merah bawang putih jinten ketumbar kalau mau lihat lengkap resep empal gentong ini lihat di deskripsi box jangan lupa ya sebelum digiling kasih air dulu ya bumbu sudah halus waktunya saya menumis tumis bumbunya sampai harum dan warnanya kecoklatan ya kalau sudah matang bumbunya kita tinggal masukkan ke kuah rebusan dagingnya ya oh iya kalau mau pakai jeruan sapi juga bisa misalnya kayak paru atau babat ya kalau dagingnya sudah empuk kita masukkan gula merah, kaldu sapi, merica, dan garam masak sebentar biar bumbunya meresap ya lalu masukkan santan kali ini saya mau pakai santan kental ya kalau mau pakai santan kemasan juga tidak apa tes rasa ya kalau semuanya sudah matang kita ambil daging kali ini saya pakai paruh ya buat tambahan dagingnya tiriskan daging lalu saya mau iris tipis-tipis daging dan paruhnya ya untuk paruh saya juga sama ya iris tipis-tipis tapi kalau ada yang nggak suka jeruan boleh juga tidak memakainya tiris daun kucai tiris daun kucai tiris daun kucai lalu iris tomat lalu iris tomat masukkan daging ya masukkan daging ya lalu pinggirnya saya tambahin paru tomat dan daun kucai ya sekarang saya tinggal masukkan kuah empal gentongnya ya kuahnya diaduk dulu ya takut bumbunya ngendap di bawah nah cakep banget kan warna kuahnya ini saya jamin rasanya sangat enak dan sangat gurih untuk menambah cita rasa saya tambahin bawang goreng ya 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 sekos ya ya oke untuk masak empal gentong ini sudah selesai ya saya jamin rasanya enak dan bikin ketagihan oke jangan lupa ya like, subscribe dan komen ya assalamualaikum dadah